Teman-teman sekalian, para pemirsa TV Jalanan Indonesia, kita mendengar kabar kemarin, tepatnya salah satu menteri asal Nusa Tenggara Timur, Menkom Info Bapak Joni G. Plate, resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan statusnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS, cover BTS. Kita di sini akan berdiskusi tentang hal tersebut bersama dengan beberapa narasumber. Salah satunya adalah teman dekat dari Pak Joni Plate, sekaligus mantan politisi Partai Nasdem, Bapak Rodolfus Pascalis Dika dari Maumere. Pak Pascalis bisa menyampaikan seperti apa sebenarnya Pak Joni Plate ini. Apakah Bapak yakin bahwa Pak Joni Plate benar melakukan tindak pidana korupsi? Baik, selamat sore. Selamat sore. Kalau pertanyaan itu saya nggak susah untuk menjawab, karena saya tidak bisa mereka-reka. Saya hanya kebetulan waktu itu saya salah satu pengurus Nasdem Sika yang dalam aktivitas politik Pak Joni selama di Maumere, terutama itu saya salah satu yang rutin sekali menemani beliau. Terutama waktu dia berkompanjannya untuk maju legislatif dan beberapa kesempatan. Jadi, perkenalannya beliau sebagai atasan tertinggi dari Partai Nasdem, lalu kami sebagai pengurus Dekop Paten mengikuti ini. Lalu, saya sendiri jujur saja, sejak awal kasus-kasus ini dimulai, saya perasaan itu tidak enak. Saya perasaan tidak enak bahwa saya, terakhir saya yakin bahwa pasti Pak Joni ini mungkin nanti akan bermasalah dengan persoalan ini. Karena akan bermasalah bukan berarti karena dia, apa namanya kata, dia korupsi, tapi tidak. Karena itu prosesnya masih panjang dan itu perlu pembuktian di... Tapi kita membaca, apa namanya, mengikuti perkembangan dari kasus-kasus lain yang serupa. Itu biasanya kalau orang sudah sering dipanggil, 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 beberapa kali dipanggil itu, itu pada titik akhirnya akan mengalami hal seperti yang sudah dialami Pak Joni. Sebagai orang yang mengenal beliau, saya membaca di televisi, buka di media sosial, terutama di Twitter itu. Ya, jujur ya, bahwa persoalan dia sebagai manusia mungkin dia melakukan itu atau tidak, itu menemukan proses. Tapi sebagai orang NTT yang mengenal beliau dengan baik, saya merasa sedih begitu. Saya mau komentar juga sudah bingung. Lalu ada banyak analisa di luar bahwa ini berkaitan dengan soal pilpres dan segala macam. Dan saya orang yang tidak mau terlibat dalam dugaan-dugaan seperti itu. Saya berharap saja supaya proses ini sampai pada tingkat membuktikan bahwa Pak Joni tidak terlibat lah. Bahwa ini dia ditahan hanya karena kapasitasnya dia sebagai Menteri, dia sebagai pejabat publik, sebagai Menteri, dan pengguna anggaran. Karena sepanjang yang saya kenal beliau, saya kok nggak yakin orang sekelas dia dengan, ya apa, sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya. Tapi ini hanya perasaan subjektif saya saja. Soal benar dan tidak itu, itu nanti kita akan ikuti lewat proses subjektif. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, yakin tidak yakin, ya saya dalam situasi yang belum yakin 100% bahwa beliau katakan melakukan tindakan itu. Karena pengalaman di Republik ini kan ada orang yang kena melakukan kesalahan administrasi saja, itu bisa saja dijerat dengan, dianggap ini. dia tidak makan uangnya, tapi karena mungkin secara administrasi dan segala macam terjadi kesalahan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, bisa saja itu di proses hukum lalu dianggap bahwa dia melakukan tindakan penyakit korupsi. Yang pertama, yang kedua, kalau melihat dari pasal yang dikenakan itu, saya ngeris sekali, saya membayangkan itu, karena itu ancaman hukumnya bisa seumur hidup itu. Tapi sebagai orang yang mengenal beliau, sebagai orang yang ketiga, yang jujur saja, saya pribadi salah satu orang yang bangga dengan beliau, bangga dengan salah satu tokoh kita yang karir politiknya cukup luar biasa, dan mengikuti pernyataan-pernyataan beliau di televisi, pikiran-pikirannya itu kita bangga lah. Kalau pada akhir yang terjadi seperti ini, ya, saya sudah tidak bisa banyak berkomentar. Saya pikir itu dulu, Bung Harin, sementara. Baik, Pak Dolphus, selama kedekatan dengan Pak Joni dulu, masih di Nasdem, masih jalan sama-sama, ya tidak ada hal arahan-arahan yang tidak baik ya, menurut Pak Dolphus, dari Pak Joni. Sepanjang kebersamaan kami, beliau itu kalau ke Pomeria itu bisa dengan 2-3 hari. 2-3 hari keliling dari titik ke titik, lalu kita kembali ke penginapan, setelah itu dia pulang, dan sepanjang kebersamaan itu kita bicarakan berkaitan dengan aktivitas politiknya saja. Jadi kalau bicara di luar itu, saya pikir jarang sih. Hampir tidak ada malah. Kalaupun arahan itu bentuknya bagaimana soal memperkuatkan organisasi partai, bagaimana bekerja dekat dengan masyarakat, dan dalam kaitan dengan pencalon beliau, kita harus melakukan tugas-tugas apa untuk memenangkan beliau. Hanya sempadah itu, kalau di luar itu sih, jarang. Lalu saya sendiri, dalam setiap kempanyai beliau, tatap muka itu, saya perannya itu cuma menjadi apa namanya, semacam memandu acara itu. Jadi memandu diskusi, jadi batasannya hanya itu saja, kalau yang lainnya sih. Oke, nanti sebentar kita lanjutkan. Kita minta pandangan dari Pakar Hukum, Bapak Doktor Bernadus Baratdaya. Bagaimana dokter melihat penahanan Bapak Joni Plati kemarin, dari segi hukumnya? terima kasih. Terima kasih. Baik Kemarin ditetapkan sebagai tersangka ya Tadi ada pertanyaan Apakah kita yakin bahwa beliau memang benar bersalah Saya pikir tidak ya Ini proses hukum yang harus dilalui Awal tahun ini sudah diindus sejak tahun lalu Iya, kejaksaan tentu memiliki bukti awal yang cukup Sehingga dengan itu kemudian Pak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka Sebelumnya kita tahu bahwa ada beberapa juga tersangka lain Yang sudah ditetapkan lebih dulu oleh kejaksaan agung